Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Sa'adi mengatakan terdapat kemungkinan tanggal Hari Raya Idul Fitri antara pemerintah dan Muhammadiyah akan jatuh pada hari yang sama, yakni tanggal 2 Mei tahun 2022. Dilansir dari tribunews.com, secara hisap, posisi hilal di Indonesia saat isbat, Penetapan awal syawal 1443H telah memenuhi syarat kriteria MABIMS, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, baru. Di Indonesia, pada tanggal 29 Ramadhan 1443H yang bertepatan dengan tanggal 1 Mei tahun 2022 tinggi hilal antara 4 derajat 0,59 menit sampai 5 derajat 33,57 menit dengan sudut elongasi antara 4,89 derajat sampai 6,4 derajat. Kalau melihat ukuran dari hilal, rukyat itu posisi hilal sudah di atas 3 derajat, memungkinkan bisa di rukyat, ucap Zainud di kantor Kemenak, Jalan Lapangan Banteng, Senin, tanggal 25 April tahun 2022. Zainud berharap Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini akan diselenggarakan bersamaan oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Terima kasih telah menonton!